Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para prajurit, PNS TNI, dan keluarga besar TNI dimanapun berada dan bertugas puji syukur kita persembahkan hadirat Allah yang hamsa salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang bulan penuh berkah yaitu bulan ramadhan mari kita sambut dengan gembira marhaban ya ramadhan 1442 hijyah 2021 masyai selamat datang wahai bulan ramadhan merupakan anugerah yang besar dari Allah SWT telah memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk menempa diri menuju karakter seorang muslim yang bertakwa bulan ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat ibadah spesial yang harus dilaksanakan oleh hamba-hamba hanya semata-mata karena mengharap ridhonya yaitu kuasa Rasulullah bersabda yang artinya seluruh amalan anak keturunan Adam adalah untuknya kecuali kuasa sesungguhnya ia untukku dan akulah yang akan membalas ibadah kuasa adalah satu-satunya ibadah yang meninggalkan yang halal demi mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya Hai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa namun demikian untuk meraih takwa tidak cukup dengan hanya menahan lapar dan haus saja akan tetapi hendaknya juga ditunjukkan dalam sikap dan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin pada yang pertama sikap dan mawan baik dalam kondisi lapar maupun sempit terlebih di saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan berbagai bencana alam tentunya banyak saudara-saudara kita yang sangat memerlukan bantuan yang kedua sikap mampu menahan amarah dan yang ketiga sifat pemaaf kepada sesama oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang maksimal dari ibadah Ramadan diperlukan persiapan yang matang dengan mengkondisikan diri keluarga dan masyarakat untuk menyambut dan mengisi Ramadan dengan berbagai aktivitas yang dapat memantapkan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti puasa solat terawih tagabur al-quran kajian ilmu intikaf dan amal soleh lain manakala sejak dini aktivitas Ramadan telah kita rencanakan dan kita laksanakan dengan baik miscaya banyak manfaat yang didapat pasca Ramadan yaitu menjadi orang yang benar-benar meningkat ketakuan atas nama pusbintal TNI saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah kuasa Ramadan 1442 Hijriah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan perlindungan dan bimbingan kepada kita dalam mengabdi kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya